PLN Persero, Unit Induk Distribusi Kaltimra berencana akan menambah jumlah stasiun pengisian kendaraan listrik umum SPKLU tersebar di Kalimantan Timur untuk mendukung percepatan ekosistem kendaraan berbasis baterai di Kaltim, khususnya di Ibu Kota Nusantara IKN pada semester 1 tahun 2024. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Kaltimra, Agung Murdifi menjelaskan, saat ini PLN tengah menyiapkan pengadaan 7 SPKLU, di mana 2 diantaranya akan disiapkan di IKN. Saat ini baru ada 1 SPKLU existing yang beroperasi di gardu hubung PLN, dan rencananya akan ada 2 tambahan SPKLU yang akan ditempatkan di IKN dan 5 lainnya tersebar di 2 kota penyangga Ibu Kota, yaitu Balikpapan dan Samarinda. Agung menambahkan, PLN fokus untuk menyiapkan infrastruktur ketenaga listrikan termasuk sarana pendukung ekosistem kendaraan berbasis baterai sesuai konsep IKN yang mengedepankan penggunaan energi hijau yang ramah lingkungan. Dengan perkembangan pembangunan infrastruktur yang masif dan persiapan pelaksanaan upacara kemerdekaan di IKN, membuat PLN harus bergerak cepat untuk segera menyiapkan sarana pendukung kelistrikan termasuk keandalan pasokan listriknya.